Dua pengedar narkoba di kota Palembang jaringan lintas negara Malaysia ini dibawa ke Polres Tabes Palembang. Keduanya ditangkap satuan resursa narkoba Polres Tabes Palembang dengan sabu seberat 2 kg yang dikemas dalam bungkus teh. Menurut polisi, dua tersangka ditangkap setelah mengambil sabu dari seorang kurir asal Jambi di simpang 4 pasar sungai Kertapati. Sempat terjadi kejar-kejaran antara polisi dan tersangka, yang berujung tabrakan hingga membuat tersangka SU terjatuh dari motor dan cidra. Dari hasil pemeriksaan terungkap peran masing-masing tersangka, SU berperan memesan narkoba langsung dari bandar di Malaysia dan menyimpan narkoba. Sementara AM berperan sebagai pengedar. Penungkapan kasus narkoba ini merupakan kasus narkoba lintas negara, di mana yang bersangkutan ini mendapatkan barang dari Malaysia. Ini sedang kita kembangkan lagi untuk melakukan pengembangan terhadap pelaku yang ada di atasnya. Dua tersangka ini atas inisial SU dan AM pada saat dilakukan penangkapan ini mencoba melarikan diri, kemudian oleh anggota dilakukan tindakan tegas terukur tapi ditabrak sepeda motornya sehingga akhirnya bisa kita lakukan penangkapan. Status pelaku yang saat ini, yang kita tangkap ini adalah sebagai pengedar di Kota Palemang. Sudah berapa lama saja, Bang? Kalau untuk pengakuan yang bersangkutan, ini dilakukan sudah kurang lebih 5 bulan yang lalu. Kini tersangka ditahan di tahanan Polres Tabes Palembang dan terancam hukuman mati. Judik Iswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.